Kalau di video sebelumnya, teman-teman belajar tentang Paragraph Styles, di video belajar Adobe InDesign kali ini, kita akan belajar tentang Karakter Styles. Tadinya, video Karakter Styles ini mau dimasukkan ke Paragraph Styles, tapi ternyata Paragraph Styles saja kebanyakan. Takutnya nanti teman-teman mabuk kalau misalnya kebanyakan. Di video kali ini, teman-teman akan belajar apa itu Karakter Styles, apa bedanya Karakter Styles dengan Paragraph Styles, bagaimana cara membuat Karakter Styles, dan bagaimana pengimplementasian Karakter Styles. Serta penggunaan tipis-tipis, nested, dan grab styles yang memandukan antara Paragraph Styles dan juga Karakter Styles. Langsung saja kita ke videonya. Selanjutnya yaitu adalah Karakter Styles. Apa itu Karakter Styles? Kalau tadi Paragraph Styles itu adalah sebuah Styles yang di-apply atau di-aplikasikan ke sebuah Paragraph, Karakter Styles ini adalah sebuah Styles yang di-aplikasikan ke karakter. Ini lebih kecil dari Paragraph Styles, dan gue juga baru tahu penggunaannya itu ternyata cukup sederhana, tapi ya penting juga. Biasanya gue menggunakan Karakter Styles ini untuk sesuatu yang misalnya itu bold, kemudian itu italic, atau kemudian itu butuh perendah khusus, misalnya ada satu kata yang harusnya warna merah, kuning, atau dan lain sebagainya. Kita akan buat Karakter Styles barunya dulu, kemudian akan kita aplikasikan ya, biar kelihatan. Oke, kita buat Karakter Styles dulu, contohnya di sini kita akan buat Karakter Styles yaitu italic. Contohnya gini, italic ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat, si option-optionnya itu lebih sedikit daripada yang ada di Paragraph Styles. Oke, kemudian kita pilih Basic Karakter Format. Di sini kita biarin semuanya kosong, tapi font stylenya kita pilih aja yang italic, karena kita pengen dia italikan. Lalu, kalau sudah kita klik OK. Loh, kok cuma gitu aja bang? Iya, cuma gitu aja. Tapi lihat, betapa hebatnya si Karakter Styles ini, walaupun cuma kayak gitu aja. Contohnya, kita pengen bagian prestasi ini menjadi italic. Caranya gimana? Apakah kita klik dua kali seperti Word, kemudian kita buat dia jadi italic? Nah, tentu tidak. Karena apa? Karena si Paragraph Styles-nya nanti akan ada off-rate seperti ini, kalau kita buat satu yang italic. Biar tidak ada off-rate gimana? Ya, kita pakai yang namanya Karakter Styles. Kita tinggal klik aja, italic, maka si bagian heading-nya tadi yang kita seleksi akan menjadi italic, tapi Paragraph Styles-nya tidak ada off-rate-nya. Begitu juga dengan misalnya kita ingin ini, anak bernama Hasan pengen jadi italic. Kita tinggal klik, italic. Loh, tapi kok disini warnanya jadi merah? Artinya apa? Artinya font ini tidak mempunyai tipe yang italic. Kita ubah dulu body copy-nya. Nah, bisa dilihat, setelah kita ganti body copy-nya jadi font Times New Roman, maka yang kita seleksi tadi, anak bernama Hasan, itu akan menjadi italic juga. Contoh lainnya, kita ingin ini, bagian sini, menjadi italic, ya tinggal kita klik italic. Dan, gue tadi bilang, kita juga bisa ngasih dia, misalnya, warna gitu. Kita ingin ada sebagian teks yang warnanya merah. Ya, kita tinggal klik aja di bagian sini, kemudian kita pilih yang warna merah. Lalu pertanyaannya, kalau kita pengen italic dan juga berwarna merah, caranya gimana? Kita kan nggak bisa milih lebih dari satu karakter styles. Ya, kita buat karakter styles baru. Kita tinggal seleksi aja, karakter yang ingin dibuat warna merah dan italic. Kita klik tanda plus, kita pilih dia karakter styles-nya, kemudian ya kita ganti aja. Font style-nya jadi italic. Lalu karakter color-nya, kita ubah jadi merah. Tada! Langsung dia berubah menjadi warna merah, dan kemudian menjadi italic. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya, untuk teman-teman yang ingin membuat karakter styles. Jadi, kalau teman-teman ingin menggabungkan dua karakter styles, contohnya ada yang italic, kemudian berwarna merah, ya teman-teman harus membuat karakter styles yang baru. Nanti tinggal dikasih nama aja. Misalnya di sini, jadi, red, italic. Atau, misalnya ada yang medium, italic. Atau kemudian jadi bold, bold, italic. Atau kemudian jadi bold, merah, italic. Itu perlu didefinisikan satu persatu si karakter styles-nya. Tapi, apakah karakter styles itu cuma seperti itu? Kan akan sangat mencapekan ya, gitu. Misalnya kita ingin beberapa kata bahasa Inggris yang sering diulang-ulang, itu menjadi italic. Apakah nggak bisa terotomatisasi? Tentunya bisa. Kita bisa memasukkan si karakter styles itu di paragraph styles. Adanya gimana? Caranya kita akan menggunakan satu fitur grab dan juga nested. Kita satu-satu dulu ya. Contohnya di bagian body copy ini. Kita klik dua kali. Lalu kita ke bagian grab tools ya. Jadi, dia itu nanti akan men-scanning seluruh text dan mengaplikasikan karakter styles yang kita inginkan. Contohnya disini gue pengen seluruh text yang ada tulisan kailanya itu diaplikasikan karakter styles red dan juga italic. Nanti dia akan secara otomatis men-scan seluruh text-nya dan ketika ada kondisi tersebut, dia akan langsung mengaplikasikan karakter styles yang kita inginkan tadi. Contohnya, kita buat dulu new grab style. Kita akan meng-apply style contohnya disini italic. Ya kan? Atau red italic deh, biar kelihatan. Red italic untuk text apa? Disini sebenarnya text-nya bisa macam-macam ya. Teman-teman bisa menggunakan simbol, marker, whitespace, hyphen, dan kawan-kawan nanti ini akan kita bahas di section tersendiri, di video tersendiri tentang grab, tentang advance paragraph styles tapi disini sederhananya kita pengen text yang tulisannya Kayla itu akan menjadi merah dan italic. Kita tulis aja disini. Bisa dilihat disini kalau kita klik OK semua yang ada Kayla-nya itu langsung berwarna merah dan juga italic. Jadi gerecep nih ya si grepin ya untuk ngeliat mana yang Kayla, mana yang Kayla, mana yang Kayla di semua text yang kita aplikan paragraph styles ini. Contohnya di bawah disini kita tulis Kayla misalnya ya kalau gak percaya Kayla langsung merah dan italic. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung KeyLearn pada video kali ini. ini dia yang selanjutnya yaitu adalah nested style. Kalau grab itu akan men-scanning seluruh text-nya kemudian mencari text yang kita inginkan dan merubahnya menjadi suatu karakter style tertentu. Nah kalau nested style ini lebih terprediksi. Cara menambahnya gimana? Kita ke body copy yang ingin atau paragraph styles yang ingin kita tambah nested style. Kita ke bagian sini nested styles lalu kita fokuskan ke bagian yang nested styles ini. Kita pilih aja new nested styles dan kita pengen si 1, 2, 3 3 kata yang di depan ini menjadi warna merah dan italic. Ini kita ganti menjadi 3 3 words dan karakter style-nya kita pilih red dan italic. Kalau kita lihat 3 kata yang ada di depan di setiap paragraph itu akan terkena nested styles red dan italic. Bisa dilihat kenapa gue bilang dia lebih terprediksi. Atau teman-teman ingin yang lebih applicable gitu contohnya setiap yang ada komanya di setiap paragraph kemudian ada koma 1 pertama di setiap paragraph itu sebelum komanya akan jadi warna merah kita tinggal kasih misalnya disini 1 wordnya diganti koma. Nah bisa dilihat sama teman-teman setiap ada koma pertama di setiap paragraf itu yang teks sebelumnya sebelum koma tersebut akan berwarna merah setelahnya mereka akan berwarna hitam atau sesuai dengan paragraf styles body copy-nya seperti biasa. Contohnya disini kalau dia nggak ada koma dia akan merah semua tapi kalau ada komanya langsung merah kemudian setelah itu normal kembali menjadi hitam atau sesuai dengan body copy-nya. ini mungkin cocok kalau yang bikin sebuah katalog ya setiap nama katalognya itu misalnya perlu bold tapi ada penanda komanya untuk memisahkan antara nama produk dengan deskripsi produknya. Dan itu dia sekilas tentang grab dan juga nested style. Jadi itu dia tentang karakter styles. Gimana? Teman-teman udah tau belum? Bedanya paragraf dan karakter styles. Serta teman-teman udah tau kan gimana cara penggunaan masing-masing dari styles tersebut. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait karakter styles jangan ragu-ragu untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini dan saya Kamel Kilearn sampai jumpa di video belajar Adobe InDesign selanjutnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tau bahwa Kilearn membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Kilearn dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran yaitu pembelajar 10.000 rupiah dan pengen pro 50.000 rupiah. Dan ini adalah langkah awal untuk membership killer. Dengan menjadi member teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video killer yang akan tayang untuk umum dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Terima kasih.